Selam cerdas, saya Mezzano. Kita akan belajar bagaimana membuat virtual reality menggunakan framework yang dinamakan dengan A-Frame. Si A-Frame ini dibangun di atas library 3.js untuk melakukan render 3D. Kalau pertama-tama kita lihat dulu. Di dunia pertama kita lihat, jadi dia merupakan sebuah web framework untuk membangun 3D AR VR experience. Mau bangun 3D atau bangun augmented reality atau virtual reality dia bisa. Kalau ini sudah cukup lama, sudah 5 tahun. Dan zoom project ini di-inisiasi oleh Mozilla ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini contoh-contohnya, misalnya kita coba lihat Hello WebVR. Ini kalau kita buka di HP sebelumnya kita bisa lihat virtual reality dan kalau kita punya Google Cardboard. Seperti, coba saya buka ya, Google Cardboard. Nah, Google Cardboard itu alat yang seperti ini ya. Kalau dari konsepnya Google ya, kardus ya. Seperti kardus, tapi di pasaran juga sudah banyak sih sebetulnya. Tidak cuma seperti ini saja. Tujuannya adalah memecah, nah seperti ini ya. Memecah gambar menjadi dua kanan dan kiri sehingga dapat membangun perspektif dari dua buah mata atau yang kita sebut dengan stereoskopik view ya. Pandangan stereo. Jadi dengan sangat mudah dia bisa digunakan. Nah, ini adalah objek 3D. Kita sebelumnya bisa berjalan nih. Kita bisa melihat, ini pakai WAXD ya saya ya. Saya bisa mengitari ini. Tari objeknya ya. Ini ada bidang datar, ada bola, ada kubus, dan ada sebuah silinder. Nah, kalau kita lihat contohnya, ini banyak yang lain ya. Ada juga untuk model viewer. Nah, seperti Tris Rattop di sini. Ini adalah objek 3 dimensi ya. Kita lihat. Bahkan dia ada animasinya ya. Dan juga bisa digunakan untuk berinteraksi. Bukan seperti responsive UI ini. UI ini dapat digunakan pada tampilan 3 dimensi untuk berinteraksi. Interaksi. Interaksi ini bisa menggunakan controller atau menggunakan case controller. Dalam hal ini saya gunakan mouse ya. Karena kita menggunakan komputer. Kalau kita klik, nah dia tampil. Nah. Tampil. Klik, tampil. Ya. Kita klik lagi, dia bisa menutup. Kita juga menggunakan foto 360. 360. Kita lihat di sini ya. Nah. Kena foto 360 bisa di eksplorasi ya. Dilihat fotonya. Alaman yang luar biasa. Dan banyak yang lainnya ya. Jadi coba sendiri. Sekarang kita kembali ke A-Frame. Sekarang bagaimana kita mau membangunnya? Kita membangunnya. Kita dengan. Kembali kita ke halaman utama ya. Kita mulai dengan get started. Nah, cara paling mudah untuk mempelajarinya adalah dengan melakukan Remix The Starter Example on Glitch. Nah. Ini dia struktur dasarnya. Dia dibangun di atas HTML. HTML. Kemudian dia menggunakan library. Nah, paling namanya library-nya adalah A-Frame. Min.js ya. Ini dipakai yang paling baru nih. 1.20. Strip-nya ya. Kemudian setelah kita ada library ini. Dia bisa menggunakan tag atau semantik yang diawali dengan A-Min. Ya. A-Strip disini ya. Jadi semua yang ada A-Strip ini adalah punya A-Frame. Jadi kita bisa merender objek ini hanya menggunakan ini. Sekarang kita coba ya. Paling mudah belajar adalah dengan menggunakan glitch. Ini contohnya banyak nih. Tapi kita lihat dulu saja. Remix The Starter Example on Glitch. Nah, disini. Oke, sebentar. Loading ya. Oke. Ini saya matikan dulu. Kalau enggak ada yang mau ke perangkat headset yang ada virtual reality-nya. Download dulu. Sampai kita bisa lihat. Nah, ini adalah objeknya. Sekarang kita mau ubah nih. Oh iya. Kalau mau bisa disimpan, sebaiknya login menggunakan GitHub ya. Oke. Bisa lihat. Ini adalah contohnya. Kita bisa tampilkan semuanya dengan klik show. Nah, ini tampil. Full 3D. Kalau buka di HP, bisa masuk ke VR. Nah, disini saya mau back saja ya. Kembali lagi. Oke ya. Emoled source-nya sekarang. View source. Oke ya. Sudah loading. Kita bisa lihat. File-nya sebetulnya selain yang lain-lain ini ya. Ini dari glitch ya. License penyataan license-nya ya. Kemudian readme. Ini keterangannya saja. Yang paling penting ini cuma index.html. Ini dia. Ini adalah tag yang sama seperti kita lihat disini ya. Yang membuat ada gambar ya. Coba kita lihat ya. Next to the code. Kita lihat. Inilah yang menyebabkan munculnya ketiga objek ini. Sekarang kita akan coba satu demi satu. Nah. Ini tidak bisa kita ubah. Untuk mengubahnya, kita harus remix to edit. Nah, jadi kita membuat instance baru dari yang sudah disediakan. Kita klik remix to edit. You can now edit this project. Oke. Got it. Oke. Nah. Tunggu dulu. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan perubahan. Kita mulai satu demi satu. Yang paling penting pertama sekali itu adalah adanya script library. Ini kalau kita hilangkan. Kita coba ya. Kita hilangkan. Saya hapus nih. Yang terjadi adalah seluruh text ini. Seluruh text ini tidak ada artinya. Dia tidak tampil sama sekali. Jadi ini elemen yang paling penting. Dia menggunakan library. Yang kalau script. Nah. Nah, seperti ini. Dan dia tampil kembali. Nah. Kita. Kita mulai satu demi satu ya. Pertama sekali. Kita hilangkan dulu. Atau saya komen ya. Saya komen. Saya komen dulu. Biar hilang. Pertama sekali yang harus dibuat pada frame. Itu adalah asin. Asin ini bisa memiliki beberapa elemen. Tapi yang paling gampang disini. Apa yang paling gampang disini ya. Contohnya adalah warna. Sekarang kita coba ganti warnanya. Misalnya menjadi. Biru misalnya ya. Apa yang lainnya ya. Oh, kuning. Kuning. Ubah warna. Kemudian elemen lain yang bisa ditambahkan. Misalnya dalam hal ini. Misalnya. A box ya. Ini saya. Coba saja tambahkan ya. Bagaimana kalau saya menambahkan box. A box. Ya. Oke. Seperti ini. Nah. Dimana boxnya? Kelihatan ya. Sebetulnya boxnya sudah ada nih. Posisinya aja. Nah. Tuh dia tuh. Ya. Saya gunakan WST. Saya bisa jalan. Kalau kita buat box. Oke. Kenapa tadi tidak kelihatan? Karena titiknya sama persis di posisi kita berdiri. Sekarang kita coba. Ubah lagi. Bagaimana kalau kita geser posisinya. Ya. Nah. Karena dia ada dalam tiga dimensi. Pengaturannya. Tingkat kedalamannya. Itu terdiri dari. Tiga sumbu. Ya. X, Y, Z. Sumbu Z ini yang menentukan tingkat kedalaman. Sekarang kita coba jauhkan ya. Menjauh dari kita. Kita gunakan minus. Nah. Dalam ini minus tiga nih. Mundur dia ya. Mundur. Kalau kita besarkan angkanya. Nah. Dia lebih jauh lagi ya. Ini warnanya tidak begitu enak. Dilihat nih. Coba kita ganti word-luarnya. Kita berikan color. color. Kemudian kita berikan warna. Merah ya. Nah. Jadi merah. Supaya ada shadingnya. Kita tambahkan di sini. Shadow ya. Sumbu X menentukan posisinya ke kanan atau ke kiri. Sumbu X adalah yang pertama ya. Coba geser ya. Satu. Nah. Dia geser ke kanan. Sumbu Y menentukan apakah dia naik atau turun. Ini kita naikkan ke atas misalnya ya. Nah. Dia naik. Nah. Selain position. Kita juga punya yang namanya. Rotation. Rotation. Juga sama. Punya tiga atribut. Karena dia bergerak di tiga sumbu. Sumbu X. Berarti dia berputar di sumbu X. Kita coba ya. Pertama kita kasih 0 dulu semua ya. Biar tidak ada perubahan. Sumbu X. Karena saya putar di sumbu X. Sumbu X nya berputar. Kita kembalikan jadi 0. Kita dekatkan aja deh ya. Ini jaraknya 2 saja. Kemudian posisinya. Satu. Satu setengah mungkin ya. Lepas. Ini 0 saja. Jari tengah. Sekarang kita coba lagi. Kalau 45. Ya. Berputar dia ya. Kalau 60. Kita lihat. Nah. Ini biar kelihatan bentuk posisinya ya. Sekarang gimana kalau kita putar dia di sumbu Y. Y ini berarti adalah garis yang. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya. Saya akan coba putar dia 30. Nah. Lihat ya. Atas ke bawah. Ini saya coba kembalikan 0. Itu X nya ya. Nah. Lihat posisinya. Dia diputar di sumbu Y. Kalau saya ubah jadi 45. Ini yang tajam akan menghadap ke sini. Nah. Itu dia ya. 45. Sekarang bagaimana dengan Z. Z itu berputar. Ke sini ya. Putarnya ke sini. Karena Z itu. Dari. Posisi kita. Menjauh ya. Jadi akan berputar begini. Berputar. Kita coba ya. 45. Misalnya di sini. Ya. Dia berputar. Saya nolakan dulu Y nya. Biar kelihatan ya. Saya coba. Jadi. Putarannya 60. Nah. Kita coba putarannya. 15. Nah. Seperti itu ya. Dia berputar pada sumbu Z. Jadi kalau misalnya. Kita mau coba. Kita putar semuanya. Pada sumbunya. Seperti apa posisinya. Nah. Seperti ini. Seperti 45. 45. 45. Ya. Oke. Itu contohnya. Nah. Bentuknya gak cuma ada box. Ada yang lain juga. Kalau lihat dari sini. Kita kembalikan. Nah. Ini kita. Bukan saja. Ya. Posisinya. Dua. Empat. Biar jauh. Nah. Seperti ini. Ke bolanya ya. Kalau kita lihat. Di sini ada box. Diputar arahnya menghadap ke sini. Digeser sedikit ke sebelah kiri. Dan dijauhkan. Warnanya. Mereka isian. Kemudian. Kita punya. Spir ya. Spir ini untuk bola. Yang warna pink ini. Kita ganti warnanya. Misalnya dengan. Saya gak begitu hapel. Kalau kode hexine ya. Kita coba ganti dengan purple. Nah. Ungu ya. Spirnya. Kita lihat. Radiusin 1,25. Nah. Perbedaannya. Pengaturan ukuran ya. Itu diatur di sini. Ini kita bisa buat dia menjadi besar. Nah. Itu dia. Hilang ya deh. Coba satu aja deh. Nah. Kalau silinder. Posisi sama. Rotation juga bisa digunakan. Tapi dia ada radius. Radiusnya adalah. Menentukan lebar lingkarannya. Dan dia punya tinggi ya. Lebar lingkaran dan tinggi. Jadi kalau mau dibuat lebih tinggi bisa. Kita naikkan jadi 2,5 misalnya. Nah. Lebih tinggi. Nah. Kemudian kita punya upline. Upline ini punya width, height ya. Width dan height. Width dan height. Kalau kita lihat di sini. Coba kita menjauh. Nah. Itu dia. Width dan height. Ini bisa kita bedakan ya. Ini bisa kita bedakan ya. Buat menjadi lebih ramping dan kemudian ini menjadi lebih panjang. Seperti ini. Kalau kita lihat. Nah ini dia jadinya. Nah seperti itu ya. Nah ini adalah beberapa contoh bangun yang bisa dibuat. Ini disebut dengan primitif. Jadi kalau kita kembali sekarang ya. Terus apa aja yang bisa dibuat. Kita lihat. Banyak sekali sebulan yang bisa dibuat. Dan dia bisa menggunakan VR headset seperti Vive, Rift, Window Mixed Reality, Daydream, Gear VR, dan lain sebagainya. Nah salah satunya yang bisa dipakai adalah ini ya. Oculus. Kita lihat. Nah alat seperti ini. Oculus Quest. Yang punya controller ya. Touch controller dan headset. Istimewaannya adalah. Dengan menggunakan Oculus. Kita bisa mensimulasi kanan. Gerakan tangan. Dan karena headsetnya mendukung 6DOF atau degree of freedom. Kita bisa menggelengkan kepala miripkan yang kanan-kiri. Atau bahkan memindahkan badan kita. Oke. Kembali lagi. Nah banyak sungguh kerasi yang bisa lakukan. Tidak harus membangunnya menggunakan dedicated engine. Machine menggunakan web dengan A-Frame menjadi sangat mudah. Ini adalah bara fiturnya. Dia menggunakan script. Script tag dan async. Dia deklaratif. HTML ya. Mudah. Model yang adalah entity komponen arsitektur. Dan dia cross platform. Bisa jalan hampir di semua perangkat. Dan dia dioptimasi performasinya lumayan baik. Dan mempunyai yang namanya visual inspector. Untuk melihat posisi dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita akan lanjut. Ini cukup menyenangkan ya. Membuatnya di sini. Tapi bagaimana kalau kita misalnya. Mau buat di komputer sendiri. Berikutnya yang perlu kita lakukan. Adalah. Mendownload library-nya. Library-nya. Dapat didownload. Di dalam A-Frame di sini ya. Di situsnya adalah github.com Slash A-Frame VR Slash A-Frame Ini bisa kita pakai. Nah paling mudah. Seperti ini tadi. Kita gunakan library-nya. Kita gunakan library-nya langsung dari website. Tapi bagaimana kalau komputernya tidak terhubung internet. Di sini gunanya kita download. Distribusinya. Di sini kita lihat ada release. Di sebelah kanan release. Kita bisa klik. Asi terbaru di sini 1.2.0. Kita klik ya. Nah di sini. Kita akan membuat. Kita akan mendownload library-nya dulu. Kita bisa lihat. Di sini ada source code. Kita klik. Kita download ya. Ini kita save. Kita lihat download-nya. Oke. Sudah ya. Nah. Untuk editor-nya di sini saya akan pakai Visual Studio Code. Silahkan download. Di sini ada yang versi Windows X64. Saya pakai yang ini ya. Dan untuk kebutuhan web server-nya. Saya pakai SAM ya. Saya download. Silahkan download saja. Mau yang baru atau yang versi agak lama. Tidak ada masalah. Yang penting dia mendukung HTTPS untuk lokal ya. Kalau saya download yang ini. Sudah saya download juga. SMPP-nya 803 ya. Dan kemudian nanti ya. Untuk memudahkan perpindahan. Perpindahan alaman web-nya. Supaya bisa dibuka di HP. Tanpa repot yang ini menjadi web server. Kita akan gunakan GitHub. Ya. Sebagai web hosting gratis. Otomatis kita juga akan menggunakan. Git ya. Untuk melakukan sinkronisasi. Oke. Silahkan di-download semuanya. Di-install masing-masing ya. Untuk Git nanti kita akan bahas lebih lanjut. Masih sekarang yang perlu di-install. Adalah Visual Studio Code. Dan kemudian SAM ya. Silahkan di-install dulu. Saya install ya. Saya install SAM-nya dulu deh. Oke. SAM-nya dulu. SAM-nya dulu. Oke ya. Kita akan install di... Ini dia oke saja. Semua nggak apa-apa. Kita akan install di... Kita akan install di C ya. C tapi saya membuat... Electrolite Programs. Agar agak mudah manajemen. Next. English. Oke ini nggak usah. Next. Next. Oke ya. Kemudian yang berikutnya di-install adalah Visual Studio Code. Tapi saya sudah install di sini ya. Sudah siap. Visual Studio Code-nya. Kemudian yang kita butuhkan di sini library ya. Nah ini dia. Saya buka ya. Ada frame. Nah yang pertama perlu kita lakukan adalah... Membuka directory dulu deh. File. Open folder. Saya akan buat directory di... Oke ya. Project. Nah saya berikan nama di sini. VR ya. VR tutorial. Oke. Nah buka. Select di sini. Terbuka. VR tutorial. Oke. Nah saya... Nah kita kembali ke... Dalam a-frame tadi. Kita buka a-frame. Di sini saya... Mau ambil javascript-nya saja. Jadi di dalam directory X-frame ada di... Nah di sini saya mau extract ke... Directory... JS ya. Yang di dalam sini. Saya klik kanan. Saya ingin... Atau saya tambahin new folder di sini. Namanya JS. Oke. Kemudian... Nah ini saya... Copy path-nya saja. Nah copy path-nya supaya mudah. Saya mau extract ini semuanya ya. Klikkan atas ini ya. Saya pakai mirror. Saya extract. Ini saya paste saja. Oke. Nah ini harus ada isinya. Oke ini siap digunakan. Kita akan gunakan yang versi 1,2 ya. Pakai min untuk production. Supaya loadingnya lebih cepat. Nah. Tutup dulu ya. Kita akan buat file baru. Paling mudah kita kembali ke introduction tadi. Ini sudah ada list-nya. Kita copy. Nah kita copy HTML-nya. Kita kembali ke visual studio code. Kemudian buat file baru. Nah untuk memudahkan yang pertama kita namakan index.html. Ini hurufnya kecil semua. Kita buka. Di sini kita paste ya. Dan di copy. Tidak ter-copy. Oke mungkin ambil dari sini aja. Kita copy ya. Copy. Kemudian kita paste di sini. Oke ya. Kita besarkan. Ini sudah jadi. Oke sudah jadi. Nah ini kalau kita save. Dan kemudian kita. Buka ya. Build in file explorer. Oke. Nah kalau kita klik dua kali. Kita buka di browser. Nah ini dia hasil yang kita kerjakan tadi. Sekarang sudah bisa dibuka di lokal. Tapi library-nya masih ada di. Luar ya. Ini saya comment dulu. Edit. Togelan comment. Bisa kontrol. Ini ya. Pake kontrol backlash. Comment. Saya mau menambahkan. Dari lokal. Nah. Ini. Kita punya. Nah ini dia ya. Dia filenya. Kita punya a-frame. Saya mau copy relative path-nya saja. Copy relative path. Oke. Tutup. Kemudian paste di sini ya. Oke. Ingat ya. Ini relatif. Jadi artinya apa? File index ini. Akan melihat. Directory yang ada. Di dalam directory yang sama ya. Jadi. JS. A-frame ini langsung lanjutnya. Tuh. Oke. Sekarang kita. Lihat. Kita comment dulu deh. Untuk lihat hasilnya ya. Sekarang kita lihat. Kita kembali ke halaman tadi. Ini kita refresh saja. Ya. Refresh. Oke. Tutup dulu deh. Sepertinya. Sudah ada ininya. Oh. Belum di save ya. Save dulu. Kemudian kita buka lagi. Save dua kali saja. Nah. Tidak jalan ya. Sekarang kalau kita. Google comment-nya ini ya. Google comment-nya kita save lagi. Sekarang kita lihat. Jalan nggak nih. Library. JavaScript. A-frame-nya ya. Kita buka lagi. Oke. Sudah bisa ya. Nah. Sekarang kita sudah bisa buat. Sendiri ya. Contro-a-frame-nya. Sudah siap editor-nya. Sebetulnya di sini kita bisa. Nah. Kita bisa edit. Ini saya akan aktifkan. Work wrap-nya ya. Supaya dia turun ke bawah. Oke. Begitu ya. Cara mempersiapkan. Mempersiapkan directory kerja kita. Kita akan lanjut. Kepenggunaan. Objek primitifnya ya. Atau aprimitifnya. Kepenggunaan. Tepuken. There we go. Tepuken. 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 Pusyapkan.